dan pamer, tetapi rame untuk bekerja. Jadi kita tunjukkan bahwa kita melakukan berbagai aksi. Ada yang menyampaikan filosofi semut, Bapak-Ibu. Semut itu bekerja mulai dari siang malam, siang pagi, itu sudah tanpa tidur. Tapi itulah analoginya Bapak-Ibu kalau kita tentunya sesuaikan dengan kemampuan kita, Bapak-Ibu. Jadi sesuaikan dengan kemampuan yang kita miliki untuk menggunakan filosofi semut. Dan filosofi sentir, sentir itu adalah lampu yang kecil Bapak-Ibu dan itu selalu menyala. Tapi jangan sampai memiliki filosofi obor. Begitu menyala, kemudian langsung mati. Hanya beberapa bertahan beberapa saja. Maka filosofi evolusi itulah yang SMKPK melalui perubahan paradigma sehingga fixed mindset ke growth mindset. Ini Bapak-Ibu, fixed itu sudah terkunci. Tidak ada perubahan. Sementara growth itu banyak sekali. Sehingga fixed mindset itu merupakan suatu keyakinan bahwa seseorang lahir dengan kecerdasan dan kemampuan yang tetap dan tidak bisa diubah lagi. Ini namanya fixed mindset. Sementara growth mindset, keyakinan bahwa kecerdasan dan kemampuan seorang bisa dikembangkan setelah tak terbatas lewat proses belajar dan usaha. Harus ada efektif. Ini based of thinking. Pak Gun, saya tolong nanti kalau terlalu lama saya dikasih waktu. Artinya masih tinggal tiga menit atau berapa. Masih ada berapa menit? Ini karena masih ada seratus slide ini. Masih ada berapa menit, Pak Gun? Fixed mindset tersebut dari CPT. Jadi masih cukup lah. Constraint based thinking di mana segala perubahan dianggap menjadi kendala sehingga betah berada di zona nyaman. Itulah yang harus kita hindarkan terkait dengan paradigma kita. Paradigma kita. Jadi betul-betul harus mengalami perubahan agar kita... Agar kita... Kemudian tersebut dari OBT. OBT itu adalah opportunity. Based thinking di mana segala perubahan dianggap peluang untuk bertumbuh sehingga senang dengan perubahan. Ini basic prinsipnya, Bapak-Ibu, yang harus kita bangun bareng-bareng. Artinya fixed mindset, itu percaya bahwa talenta seorang bersifat tetap. Tadi saya berikan sudah sementara growth mindset. Ini percaya bahwa segala dampak dikuasai lewat proses belajar dan usaha tentunya. Maka Bapak-Ibu harus mulai saat ini harus memiliki growth mindset yang selalu berkembang. Disesuaikan dengan tentunya usaha yang diabangi dengan usaha talenta yang Bapak-Ibu miliki terkait dengan pengembangan diri. Ibu Bapak yang saya hormati, setidaknya ada lima kunci. Di sana adalah usaha tadi. Kemudian kritisism, sukses of others, challenge, dan obstacle. Itu biasa kalau. Rintangan itu kan biasa, Bapak-Ibu, yang harus kita hadapi. Termasuk tantangan. Ini yang harus kita pahami juga. Dari keempat itu, dikritik ya nggak apa-apa. Tapi kita harus ada usaha. Maka kita harus betul-betul merubah paradigma agar menjadi orang yang sukses, yang dapat mengubah para peserta didik kita agar menjadi lulusan yang agile, yang mampu beradaptasi dalam situasi dan kondisi apa, dan mampu bertahan di dalam situasi dan kondisi apapun, termasuk juga berinovasi, berkreasi, Bapak-Ibu. Inilah perbedaan berbagai hal kaitannya dengan fixed mindset versus growth mindset, Bapak-Ibu. Kalau challenge, bagi yang growth mindset itu menerima. Sementara kalau yang fixed mindset, menghindar. Jadi ketika ada tantangan, itu kalau Bapak-Ibu memiliki fixed mindset, mencoba menghindar. Sementara kalau kita memiliki growth mindset, kita menerima. Luar biasa, malah sebagai tantangan bagi saya untuk mengembangkan SMK. Sementara untuk yang obstacle, hambatan, ini bagi yang memiliki fixed mindset, menyerah. Sudahlah saya kalah, saya nyerah, dan sebagainya. Tapi untuk yang growth mindset, memiliki ketahanan atau bertahan. Kemudian kalau effort, usaha, bagi yang punya fixed mindset, ah mau bahadir, ngapain. Sudahlah, gaji ya, syukur nggak, ya sudah. Seperti itu. Jadi sudah pasrah. Tetapi kalau yang punya growth mindset, ini sebagai peluang Bapak-Ibu. Kritik dari orang lain, apakah dari peserta didik, kolega, atasan, dan sebagainya, kalau Bapak-Ibu memiliki fixed mindset, itu sebagai serangan, ancaman. Dimarahi, merasa dimarahi, dan sebagainya. Tetapi kritik itu bagi Bapak-Ibu yang memiliki growth mindset, sebagai informasi, sebagai nasihat, arahan, bimbingan. Sukses others, melihat orang sukses itu, kalau Bapak-Ibu memiliki fixed mindset, wah ini ancaman. Ini tantangan ini. Jadi ancaman, rival. Tetapi kalau bagi yang growth mindset adalah inspirasi. Ini yang harus kita pahami bersama-sama. Bagaimana membangun, memotivasi, melaksanakan growth mindset di dalam perbelajaran di sekolah. Tentunya kita harus menganggap bahwa keberhasilan peserta didik ini tentunya tidak hanya berpusat pada guru saja. Tetapi harus kolaborasi lintas lokus pendidikan, yaitu masyarakat, orang tua, dan juga Bapak-Ibu semua, termasuk juga peserta didik itu, peserta itu sendiri. Sehingga bangunan self-determined learning, kemudian belajar itu harus menjadi nafas Bapak-Ibu bagaimana mengembangkan. Jangan sampai Bapak-Ibu menjadi nyurus-nyurus pusat pembelajaran. Harusnya siswanya. Sehingga menganggap bahwa siswa itu bukan sebagai objek of change, tapi sebagai subjek of change. Challenging work, tantangan adalah inti dari pengembangan growth mindset Bapak-Ibu sebab tanpa tantangan siswa tidak akan mendapat kesempatan untuk mengambil resiko. Sehingga Bapak-Ibu harus memberikan berbagai tantangan kepada para peserta didik. Termasuk juga sense of progress adalah besar dari pengembangan growth mindset mendaki dengan susah, payah, lambat untuk menuju penguasaan suatu materi adalah sebuah penjualan yang sulit tapi berbuat manis sehingga mementingkan proses, tidak hanya hasil saja. Karena ketika kita mengkondisikan penting fokus pada proses, ini akan membangun lateralisasi para peserta didik. Artinya untuk bisa menyimpan materi-materi dalam jangka panjang, tidak dalam jangka pede. Yang cerdas bisa berhasil tanpa usaha. Ini challenging work-nya. Inilah Bapak-Ibu, jadi ada equality sama equity. Equality itu adalah equal sama. Maka kita harus melihatnya equity Bapak-Ibu. Kemudian berikut kami sampaikan ada berbagai kondisi SMK saat ini terkait dengan link but not match. Ada hubungan tapi tidak match keinginannya, dunia usaha, dunia usaha, tapi hasilnya. Mostly hasilnya begini, jadi tidak jelas. Ada tak berbuah, lulusannya juga tidak banyak bekerja, tidak terserah bersebagainya. Maka kita betul-betul harus kawal. Tanah tidak dibacak, tidak disuburkan dulu. Tetapi harus betul-betul tanah yang tidak. Jadi kita harus mengenal karakter yang ada di berbagai titik. Yang itu kalau menurut saya melalui mengenal perbedaan individual dalam rangka untuk berbagai tujuan. Maka perlu kita pahami betul perbedaan individual yang dimiliki oleh para peserta didik dalam rangka untuk menyemai keberhasilan tadi. Kemudian kita betul-betul juga harus menekankan pada proses yaitu menghasilkan SDM kompetens dengan hard skill, soft skill-nya, karakter yang kuat Bapak-Ibu kalau ada link and match tadi. Maka hasilnya luar biasa. Termasuk juga bisa menghasilkan berbagi, bisa berbagi hal yang dapat kita perulih melalui growth mindset yang menghadapkan pada link and match tadi. Bagaimana bentuk keselarasan mendalam dan menyeluruh SMK Pusat keunggulan dengan dunia kerja? Ini ada beberapa. Ada link and match, 8 plus I Bapak-Ibu. Di sana ada kurikulum di jumlah sama, pembelajaran berbasis proyek, real dari dunia kerja, kemudian jumlah dan peran guru, instruktur, dan sebagainya, praktek kerja, lapangan, sertifikasi kompetens, dan sebagainya. Ini harus betul-betul kita kawal bareng-bareng Bapak-Ibu untuk berbagi kemungkinan kerjasama yang dapat dilakukan dengan dunia kerja. Misalnya biasiswa, dan atau kegiatan dinas, donasi dalam bentuk peralatan, dan sebagainya Bapak-Ibu. Ini yang selalu saya sampaikan, Eksahelik Bapak-Ibu perlu kita highlight kerjasama di berbagai pihak, yaitu masyarakat, lingkungan, sekolah, media masa, dunia usaha, dunia istri, akademisi, perguruan tinggi, dan pemerintah. Ini yang harus betul-betul kita mengedepankan pada strategi kolaborasi yang berbasis Eksahelik. Bapak-Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih, tapi apa yang saya sampaikan tadi adalah ada beberapa hal yang perlu saya garis bawahi. Yang pertama, sudah saatnya kita keluar dari zona nyaman, Bapak-Ibu. Sekali lagi, sudah saatnya kita keluar dari zona nyaman. Kita harus punya prinsip bahwa hari ini harus lebih baik dibandingkan hari kemarin. Hari besok harus lebih baik dibandingkan hari ini. Ini yang namanya growth mindset seperti itu, Bapak-Ibu. Yang kedua, kolaborasi dan solidasi, kolaborasi lintas tadi pihak, dan kesolitan yang ada baik internal maupun eksternal, itu harus menjadi nafas kita, Bapak-Ibu. Dan yang ketiga, kami menghibur kepada Bapak-Ibu guru, Bapak-Ibu guru SMK khususnya, untuk selalu memfasilitasi kepada para peserta didik dan berkenan untuk mewakafkan dirinya dalam kemajuan pendidikan melalui pengembangan sekolah SMK-PK ini. Dan yang keempat, Ibu Bapak, kami menghibur Bapak-Ibu untuk betul-betul melaksanakan amanah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maesha yang melekat pada tanggung jawab dan tugas Ibu Bapak semua sesuai dengan fungsi dan tugasnya yang dilandasi dengan ibadah, ikhlas, istiqomah. Yang insya Allah, Bapak-Ibu, ini akan mengantarkan Ibu Bapak semua untuk kembali ke surga. Terima kasih Pak Gun, kurang lebih jaman maaf. Bapak-Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih, kurang lebih jaman maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Margo Naui Muma yang telah luar biasa memberikan pamparan hari ini, memberikan semangat dunia dan akhirah Bapak-Ibu. Mohon izin Bapak WR untuk mungkin ada satu sesi penanya atau dari Bapak-Ibu semua. Apabila ada Bapak-Ibu? Kami mohonkan waktunya Bapak WR untuk berkenan. Monggo, kalau ada hal yang mau ditanyakan. Monggo, bisa kebijakan terhadap SMKPK ONJ juga bisa. Monggo. Apabila diri saat cukup, kita akan memasuki pada sesi berikutnya. Oke. Terima kasih Bapak-Ibu ya. Semoga mohon izin lih Bapak-Ibu karena ada tugas yang besar. Semoga lagi kami. Terima kasih. Matunun. Matunun, di tengah-tengah kesibukan Pak WR, kita memberikan pamparan kepada kita semua, Pak dan Ibu, terkait growth mindset yang tadi disampaikan oleh Bapak WR. Ada empat hal utama tadi. Kita harus keluar dari zona nyaman, kemudian berkolaborasi, Bapak dan Ibu, sembari kita membakafkan ilmu kita untuk pendidikan, khususnya pendidikan sekolah menengah kejuruan. Bapak Ibu Karmati, untuk selanjutnya, kami mohonkan berkenan Bapak Rekan, Fakultas Teknik, Bapak Profesor Herman Dusurjono, untuk menyampaikan paparan matri yang kedua terkait dengan platform pembelajaran saat ini, yang terbaru nih Bapak. Jadi, semoga Prof. Herman, disilakan. Ya, oke. Terima kasih Pak Gun. It's in share screen. Apakah kelihatan Pak Gun? Sambun Bapak. Ya, sambun. Ya, baik. Baik, saya slide show. Ya, oke. Baik, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Kauhormati Bapak Wakil Rektor, Bapak Ibu tim pendamping dari UNY, dan Bapak Ibu semua, Kepala Sekolah, Guru, Pengawas, dan lain-lain yang tidak bisa saya sebut satu-satu. Alhamdulillah, ini saya diberi tugas ini untuk menyampaikan materi platform teknologi pembelajaran. Maksudnya adalah platform teknologi untuk pembelajaran. Ini saya tambahin untuk ini ya, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Sedikit saya mau share terkait hal ini. Di antaranya adalah, ini nanti saya akan bicarakan terkait konsep teknologi dan pembelajaran. Kemudian, bagaimana perkembangan teknologinya itu sendiri untuk pembelajaran jarak jauh. Karena konteksnya sekarang, pembelajaran itu pembelajaran jarak jauh ya, Bapak Ibu. Kemudian, intinya pembelajaran jarak jauh, tulang punggungnya pembelajaran jarak jauh itu adalah e-learning. Oleh karena itu, nanti akan saya bicarakan terkait dengan e-learning. Dan e-learning yang efektif itu seperti apa? Ini kemudian nanti platform teknologi untuk PJJ. Nah, kemudian nanti efektifitas PJJ. Terus terakhir nanti best practice PJJ saat pandemi COVID-19. Nah, oke Bapak Ibu. Sebentar di sini kok ada corretanya ya. Coba saya ulangi lagi. Saya skipnya lagi. Nggak tahu ada apa ini. Oke. Saya stop share dulu. Kayaknya ada. Oke, saya ulangi Bapak Ibu. Nah, oke. Ya. Elit. Ntar. Kemudian. Ya, oke Bapak Ibu. Teknologi dan pembelajaran. Nah, teknologi yang kita maksud di sini itu memang yang namanya teknologi itu luas ya Bapak Ibu. Nah, yang kita maksud terkait dengan era sekarang itu yang saya maksud adalah teknologi digital. Teknologi digital atau teknologi internet. Ya, kurang lebih sama itu teknologi digital. Nah, kalau kita berbicara dengan teknologi internet, teknologi informasi, teknologi digital. Maka itu mencakup baik perangkat keras maupun perangkat lunak ya, yang dipakai untuk memproses, kemudian menyimpan, mendistribusikan konten-konten elektronik atau konten-konten digital. Nah, jadi kalau melihat definisinya seperti itu berarti cukup luas yang namanya teknologi digital itu. Ya, mulai dari perangkat keras untuk mengolah informasi, termasuk perangkat lunaknya, kemudian bagaimana penyimpanannya, bagaimana pendistribusiannya. Nah, teknologi inilah yang sekarang ini menjadi tulang punggung ya dari kehidupan kita sekarang. Makanya sekarang ini orang boleh menyebut era digital ya, atau era RE 4.0, society 5.0 dan sebagainya. Yang penting teknologi informasi ini menjadi tulang punggung Dari segala sesuatu ya, yang kita rasakan. Artinya termasuk gaya hidup kita segala macam ini sudah dipengaruhi oleh teknologi digital. Nah, bagaimana teknologi ini bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin, Ya, untuk kepentingan apapun, maka teknologi itu harus terjangkau oleh kita semua. Terjangkau itu baik dari sisi biayanya itu ya murah, dari sisi aksesnya itu gampang, Nah, kemudian bisa setiap saat kita gunakan. Nah, dan juga teknologi itu mudah kita gunakan sehari-hari. Nah, banyak teknologi baik hardware maupun software itu yang mungkin sangat canggih, Sehingga tidak semua dari kita mudah menggunakannya, Nah, itu tentu keberterimaannya oleh masyarakat kita agak sulit. Nah, yang kedua adalah, hal yang kedua adalah pembelajaran. Nah, dalam konteks sekarang itu pembelajaran adalah, Yang kita maksud adalah pembelajaran jarak jauh. Nah, apapun modulnya pembelajaran itu jarak jauh atau jarak dekat atau bahkan jarak menengah, Yang penting dalam pembelajaran itu adalah yang pertama tujuan bisa tersampai. Nah, karena setiap pembelajaran itu pastilah ada tujuan yang harus dicapai. Nah, kadang-kadang memang ini menjadi kendala ketika kita melaksanakan jarak jauh. Karena tidak bisa semua tujuan yang diwujudkan dalam kompetensi itu bisa tercapai. Nah, itu adalah kendala. Oleh karena itu, yang namanya pembelajaran, apakah jarak jauh atau tetap muka, Orientasinya haruslah tujuan pembelajaran. Nah, yang kedua adalah menyenangkan. Jadi, yang namanya sesua belajar, Kita sebagai guru memfasilitasi agar anak-anak itu bisa belajar, Adalah menyenangkan, happy. Kalau anak-anak belajar dengan senang hati, happy, Insya Allah itu akan punya sumbangan yang besar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, yang namanya pembelajaran itu jangan bikin anak stres. Jangan bikin mahasiswa stres juga. Stres itu kan tidak menyenangkan ya. Nah, ini harus kita usahakan jangan sampai. Harus menyenangkan. Oleh karena itulah bagaimana strategi kita agar teknologi yang kita pakai, Yang kita gunakan, bisa kita optimalkan untuk memfasilitasi anak-anak belajar, Belajarnya dengan menyenangkan, tapi tujuannya tercapai. Dan teknologinya ini mudah dijangkau oleh siapa saja, Guru mudah menjangkaunya, Siswa juga mudah. Guru mau menggunakan teknologi, Gampang. Siswa mau menggunakan teknologi itu, Juga gampang. Nah, kadang-kadang memang keterjangkauan dan mudah digunakan ini, Ada hubungannya dengan stres, Dengan tingkat stres anak-anak ini. Misalnya, Sehingga anak menjadi stres. Nah, inilah makanya nanti akan kita lihat bagaimana Agar kita memanfaatkan teknologi, Berbagai platform yang mungkin, Itu agar dari sisi guru itu, Ya mudah, Mudah dijangkau, mudah digunakan. Kemudian dari sisi siswa, Itu juga mudah, Menyenangkan tujuan tercapai. Nah, kira-kira itu bahasan saya ke belakang adalah Seperti itu, Bapak-Ibu. Nah, oke. Kita lihat sekilas, Bapak-Ibu, Terkait dengan perkembangan teknologi Untuk PJJ. Bapak-Ibu, yang namanya PJJ itu bukan hal baru ya, Bahkan kalau menurut sejarahnya ini, Sejak tahun 1800-an, Itu PJJ itu sudah ada, Sudah dikenal oleh dunia pendidikan kita. Ya tentu menyesuaikan dengan teknologinya. Ya, zaman itu, Ya, disebut dengan Apa, pendidikan jarak jauh Generasi pertama. Bapak-Ibu, kalau saya menyebutkan pendidikan jarak jauh, Dan pembelajaran jarak jauh itu kurang lebih sama ya, Bapak-Ibu. Istilahnya memang ada dua, Distance Education sekarang, Di mana, Seswa itu menjadi pusat, Apa, Pembelajaran, Student Center Learning, Maka sering kita gunakan istilah, Pembelajaran jarak jauh, Singkatan dari PJJ. Nah, Bapak-Ibu, Teknologi sosial media kan, Ada keunggulannya, Ada kelemahannya. Jadi kalau keunggulan, Dan keunggulan dari kedua, Mode itu kita gabung, Maka ini jadilah, Blended Online Learning. Sehingga kelemahan dari online, Bisa diatasi dengan tata muka. Nah, kelemahan dari tata muka, Itu bisa kita atasi dengan online learning. Nah, sekarang, Kedepan, Blended Online Learning ini. Nah, Kalau masa pandemi ini memang darurat ya, Bapak-Ibu, Mau tidak mau, Itu memang kita harus online, Karena anak-anak, Tidak boleh masuk sekolah, Guru juga demikian, Maka, Secara darurat, Itu kita, Apa, Melaksanakan PCC, Full Online. Nah, Banyak kendala yang kita hadapi, Tentu saja. Nah, oleh karena itu, Bagaimana nanti, Apa, Mengatasinya. Nah, Bapak-Ibu, Kita lanjutkan, Sekilas ini, Ciri pembelajaran jarak jauh, Ya, Namanya jarak jauh, Bapak-Ibu. Jadi, Terpisah antara guru dan siswa itu, Baik, Dalam hal, Ruang, Maupun waktu. Ruang itu jarak ya, Bapak-Ibu. Gurunya di Jogja, Siswanya mungkin di kota lain, Di luar Jawa, Bahkan di luar negeri. Nah, Sekarang, Siswanya belajarnya besok, Atau minggu depan, Ya, Atau di lain waktu. Itulah makanya sebenarnya, PJC itu sangat fleksibel. Ya, Karena, Bisa dimungkinkan, Guru dan siswa, Itu dalam posisi beda ruang, Dan beda, Waktu. Nah, Ciri yang kedua, Menggunakan, Berbagai macam teknologi. Ya, Tentu kalau melihat sejarah tadi, Teknologi cetak, Teknologi radio, Teknologi televisi, Dulu sudah, Sering kita gunakan. Nah, Sekarang adalah teknologi informasi, Atau teknologi internet. Itu untuk memfasilitasi komunikasi. Karena nggak mungkin, Kalau jaraknya jauh tanpa teknologi, Itu tidak mungkin. Ya, Jadi, Harus, Dimediasi oleh teknologi. Belajar tanpa kehadiran pendidik, Ini yang menjadikan, Apa, Banyak kendala, Terutama untuk, Peserta didik tingkat menengah, Kebawah, SMA, SMP, TK, Bahkan paut, Sekarang ini, Berat rasanya, Guru itu tidak hadir, Secara fisik, Apa, Di depan kita. Nah, Tapi kalau di perguruan tinggi, Ini sudah, Tingkat kemandirian, Mas, SMA itu sudah tinggi, Sehingga, Tetap, Apa, Nyaman saja, Itu. Bergantung pada penggunaan, Bahan ajar, Dan media, Tentu saja, Terutama multimedia, Itu yang bisa kita optimalkan, Nanti, Proses dikelola oleh lembaga, Bapak-Ibu, Bukan mandir, Apa, Personal website, Blog, Dan sebagainya, Bisa itu kita pakai, Untuk pembelajaran kita, Itu, Memberi kebebasan, Pada siapapun, Kapanpun, Dan, Dimanapun, Nah, Bapak-Ibu, Dan, E-learning, Ini menjadi, Tulang punggungnya, Hampir, Semua, PJC, Yang dilaksanakan, Di, Lembaga-lembaga pendidikan, Itu, Menggunakan, E-learning, Menggunakan, Online learning, UT, Juga demikian, Perkembangan teknologi, Mengharuskan, Mereka, Menggunakan, E-learning, Termasuk, Berbagai, Penyedia, PJC, Di tingkat dunia, Nah, Bapak-Ibu, E-learning itu, Apa, Sebenarnya, Bapak-Ibu, E-learning itu, Dengan, Baik, Cirinya, Baik, Menyenangkan, Hebi, Tidak, Terpaksa, Sama, Seperti, Kita, Mengajar, Tetap, Muka, Kita, Berusaha, Ngajar, Anak-anak, Supaya, Anak-anak, Paham, Tujuan, Tersapai, Anak-anak, Belajarnya, Seneng, Ya, Kita itu, Tidak boleh, Sebagai guru itu, Ngajar itu, Kok bikin anak, Mules, Sakit perut, Stress, Itu, Tidak boleh, Apakah kita, Ngajar, SMK, SMA, Anak-anak, TK, Playgroup, Bahkan, Ngajar mahasiswa pun, Kita, Tidak boleh, Membuat anak-anak, Mahasiswa itu, Stress, Stress, Jadi, E-learning ini, Kita juga harus berupaya, Gimana agar, Siswa kita, Mahasiswa kita, Itu bisa belajar, Dengan senang, Nah, Maka ada, Oke, Dua ini tadi, Yang udah kita singgung, Jadi, Dengan, E-learning, Kita bisa belajar, Siapa saja, Bisa belajar, Dari mana saja, Dan bisa belajar, Kapan saja, Menggunakan TIK, Ya, Nah, Ini Bapak Ibu, Pelajaran, Daring itu, Ada dua, Sinkron, Dan asinkron, Ini yang sering, Apa, Enggak kita pahami, Jadi, Yang namanya, Kita mengajar, Daring itu, Bisa saja, Modelnya, Sinkron, Sinkron itu, Bersamaan, Antara guru, Mengajar, Siswa belajar, Waktunya, Bersamaan, Serentak, Saat ini guru, Ngajar, Saat ini juga, Siswa belajar, Nah, Contohnya, Zoom ini, Bapak Ibu, Saya anggaplah, Guru, Sedang mengajar, Di lain pihak, Bapak Ibu guru, Katakanlah, Sedang belajar, Serentak, Tapi, Jangan lupa, Bapak Ibu, Recording in progress, Ada satu lagi, Model yaitu, Asinkron, Tidak serentak, Waktu guru, Mengajar, Dan waktu, Siswa belajar, Tidak bersamaan, Saya, Ngajarnya sekarang, Siswanya, Belajarnya besok, Jadi fleksibel, Anak, Tidak seter, Jadinya, Kalau jadwalnya, Saya, Ngajar, Jam sekarang, Hari sekarang, Anak-anak, Kebetulan, Mungkin, Sedang sakit, Atau, Sedang, Kuotanya, Habis, Atau, Mungkin, Perangkatnya, Dipakai, Saudaranya, Tidak bisa, Masih bisa, Belajar nanti malam, Itu, Asinkron, Nah, Jadi, Kita, Sebagai, Pendidik, Harus bijaksana, Menggunakan, Dua mode ini, Lah, Kok bisa, Guru ngajar, Sekarang, Siswa belajarnya, Besok, Ya, Saya membuat, Ngajarnya, Materinya, Saya bikin sekarang, Saya buat, Dalam bentuk, Powerpoint, Powerpoint-nya, Nanti, Saya taruh, Di, Suatu tempat, Atau, Saya kirim, Nah, Sesua belajarnya, Nanti malam, Belajarnya, Besok, Bahkan, Belajarnya, Minggu depan, Nah, Itu bisa, Tidak apa-apa, Nah, Kita gabungkan, Bapak-Ibu, Antara, Dua mode ini, Mode, Sinkron, Dan, Mode, Asinkron, Agar, Pembelajaran itu, Menjadi, Optimal, Ya, Dan, Juga, Yang, Utama, Juga, Menyenangkan, Tidak, Stres, Tidak, Bikin, Apa, Anak-anak itu, Ilfil, Ya, Eh, Berikutnya, Bapak-Ibu, Oke, Jadi, Kalau kita, E-Learning, Pembelajaran, Apa, Berbasis, Elektronik, E-nya, Itu kan, Elektronik, Ya, Bapak-Ibu, Itu, Sebenarnya, Sangat, Flexible, Bapak-Ibu, Sangat, Flexible, Karena, Kalau, Kalau saya, Gambarkan, Di, Kerangka, Ini, Jadi, E-Learning, Bisa, Saja, Eh, Diselenggarakan, Secara, Online, Bisa, Juga, Offline, Bapak-Ibu, Ya, Itu, Tadi, Misalnya, Eh, Kita, Berikan, Materi-materi, Pembelajaran, Mungkin, Berupa, Multimedia, Pembelajaran, Simulasi, Dan, Sebagainya, Didownload, Oleh, Anak-anak, Nah, Belajarnya, Kapan, Nanti, Malam, Saat, Mungkin, Apa, Sedang, Yante, Pas, Mungkin, Apa, Internetnya, Gak ada, Itu, Juga, Bisa, Itu, Offline, Nah, Kita, Golongkan, Juga, Dari, Sisi, Individual, Dikerjakan, Sendiri, Atau, Secara, Kelompok, Bisa, Dimungkinkan, Nah, Kalau, Yang, Online, Ini, Jelas, Langsung, Dari, Server, Di, 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 Langsung, Langsung, Dari, Dari, YouTube, Dari, Bahkan, YouTube, Pun, Itu, Juga, Bisa, Bisa, Digeser, Offline, Kalau, Videonya, Kita, Download, Dulu, Jadi, Ini, Memang, Sangat, Flexible, Beberapa, Dimungk, Itu, Mungkin, Langsung, Online, Karena, Soal-soalnya, Dikerjakan, Di, Sana, Langsung, Dikirim, Di, Sana, Dan, Seterusnya, Nah, Untuk, Yang, Kelompok, Ini, Bisa, Ya, Seperti, Sekarang, Ini, Webinar, Online, Langsung, Kemudian, Pesertanya, Audenya, Banyak, Orang, Jadi, Integrated, E-Learning, Ini, Maksudnya, Adalah, Perpaduan, Antara, Berbagai, Mode, Ya, Dari, Empat, Kuadran, Ini, Dimungkinkan, Jadi, Kita, Gunakan, Gabungan, Dari, Berbagai, Agar, Pembelajaran, Itu, Menjadi, Optimal, Nah, Kitalah, Bapak, Ibu, Sebagai, Guru, Sebagai, Pendidik, Harus, Berupaya, Inovatif, Ya, Kreatif, Bagaimana, Melaksanakan, Pembelajaran, Ini, Agar, Menjadi, Optimal, Oke, Bapak, Ibu, Lanjut, Nah, Syarat, Ileneng, Bapak, Ibu, Ada, Tiga, Perlu, Diketahui, Satu, Dan, Dua, Ini, Adalah, Yang, Berlaku, Juga, Untuk, Syarat, Pembelajaran, Tatap, Muka, Ya, Betul, Ya, Dapak, Ibu, Konten, Itu, Jelas, Yang, Namanya, Suatu, Pembelajaran, Itu, Haruslah, Ada, Apakah, Pembelajaran, Tatap, Muka, Atau, Pembelajaran, Daring, Harus, Ada, Materi, Bahan, Ajar, Maka, Siapkan, Itu, Syukur, Kalau, Mungkin, Kita, Bisa, Berikan, Multimedia, Video, Dan, Seterusnya, Itu, Penting, Ya, Yang, Tidak, Kalah, Penting, Bapak, Ibu, Terutama, Saat, Daring, Ini, Sering, Kita, Mengabekan, Yang, Bawah, Ini, Bapak, Ibu, Interaksi, Aktivitas, Sering, Saya, Lihat, Bapak, Ibu, Pendidik, Bapak, Ibu, Guru, Bapak, Ibu, Dosen, Sudah, Merasa, Melaksanakan, Pembelajaran, Online, Ketika, Memberikan, Ketika, Sudah, Memberikan, File, File, Materi, Bahan, Ajar, Kesiswa, Kemahasiswa, Itu, Merasa, Sudah, Cukup, Padahal, Kalau, Cuma, Memberikan, Materi, Lewat, File, 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 Dikirim, Lewat, WA, Atau, Lewat, Email, Atau, Apa, Itu, Belum, Cukup, Bapak, Ibu, Kalau, Belum, Ada, Interaksi, Ingat, Bapak, Ibu, Waktu, Pembelajaran, Tetap, Muka, Itu, Tidak, Mungkin, Bapak, Ibu, Datang, Di, Depan, Kelas, Ada, Anak, Bapak, Ibu, Datang, Langsung, Memberikan, Buku, Modul, Diktat, Atau, Apa, Diberikan, Kesiswa, Sudah, Diberikan, Gitu, Aja, Suruh, Mempelajari, Sendiri, Terus, Ditinggal, Oleh, Bapak, Ibu, Itu, Kan, Tidak, Mungkin, Karena, Tidak, 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 Seperti, Tidak, Pastilah, Bapak, Ibu, Melakukan aktivitas, Bapak, Ibu, Menjelaskan materi, Memberi bimbingan, Menjawab pertanyaan, Kalau anak-anak bertanya, Memberikan evaluasi, Untuk mengetahui, Anak-anak itu bisa atau enggak, Itu sudah lazim, Di pembelajaran tetap muka, Sekarang ini, Sering tidak kita sadari, Dengan memberikan materi, Kita sudah merasa cukup, Kadang di sisi lain, Dengan memberikan tugas, Kita juga sudah merasa cukup, Ini dua, Dua hal yang ekstrim, Sering kita lihat guru itu, Udah pokoknya kasih tugas aja, Kasih tugas, 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 Tugas kita itu, Guru itu adalah membuat anak-anak, Jadi ngerti, Jadi paham, Jadi kalau kita memberikan materi, Kita harus menjelaskan, Kita harus memberi arahan, Harus memberi petunjuk, Kalau anak-anak enggak ngerti, Tanya harus kita jawab, Anak-anak juga kita, Cek, Tingkat, Pemahamannya, Paham atau enggak, Kita kasih kuwis, Bahkan, Kalau ada anak yang sedih, Itu juga kita hibur, Kalau punya permasalahan, Kita bantu solusinya, Nah, Itulah apa, Pembelajaran online juga harus, Sampai ke, Menyentuh ke situ, Itu yang pertama, Yang kedua, Sama, Dengan pembelajaran tatap muka, Nah, Yang ketiga, Inilah Bapak-Ibu yang membedakan, Antara, Pembelajaran daring, Dengan pembelajaran tatap muka, Teknologi, Nanti akan kita lihat detailnya, Bagaimana platform teknologi, Apa yang, Cocok untuk pembelajaran kita sekarang, Kalau zaman PTM, Teknologi itu tidak wajib, Tidak merupakan syarat, Kita ngajar tanpa laptop jalan, Tanpa internet jalan, Ibaratnya dengan kapur, Dengan mulut saja jalan, Tapi kalau daring, E-learning, Itu tidak mungkin, Karena materinya kita akses lewat laptop, Lewat HP, Jadi harus ada perangkat, Juga harus ada internet, Karena materinya kita download dari internet, Harus cukup kecepatannya, Nah, inilah Bapak-Ibu semua, Yang menjadi kendala saat kita pandemi, Kita paham betul, Bahwa, Sebagian masyarakat kita, Di Indonesia, Banyak yang tidak beruntung, Sebagian tidak punya perangkat, Sebagian tidak punya internet, Ketika semuanya harus daring, Ketika semuanya harus online, Maka kelompok-kelompok masyarakat itu, Menjadi terkendala, Tidak bisa jalan, Ini kendala utama, Kendala utama pembelajaran daring, Sehingga, Ya bisa dibayangkan, Bagaimana, Ketercapaian, Kompetensi mereka, Tujuan pembelajaran mereka, Kalau sebagian Bapak-Ibu guru, Yang di Jogja, Jawa, Tengah, Sudah, Suha, Tapi di, Di, Apa, Luar Jawa, Sana, Itu banyak, Ya, Tidak usah jauh-jauh luar Jawa, Ya, Saya dengar, Banyak juga, Masyarakat kita yang terdampak, Di daerah, Kelosok-kelosok, Di Jawa, Ini juga banyak, Banyak orang tua, Yang terdampak, Ekonomi, Karena pandemi ini, Ya, Harus, Apa, Ekonominya, Apa, Baik, Di PHK, Dan seterusnya, Ada satu keluarga, Punya anak, Empat, Anaknya sekolah semua, HP-nya cuman satu, Bapak-Ibu, Ya, Mungkin Bapak-Ibu pernah, Melihatnya seperti itu, Satu keluarga, Anaknya empat, Sekolah semua, HP-nya cuman satu, Kalau, Anak itu, Disuruh oleh gurunya, Suruh zoom semua, Ya, Bisa dibayangkan, Pasti yang tiga, Yang lainnya itu, Nggak bisa, Ya, Karena satu untuk gantian, Satu HP diganti, Untuk empat anak, Itu giliran, Belum nanti, Mungkin ibunya, Ikut-ikutan, Buka Facebook, Sosmet, Dan seterusnya, Jadi, Kita harus memahami itu, Bahwa ada, Sebagian siswa kita, Itu yang sangat-sangat, Kesulitan, Mengakses, Teknologi, Nah, Internetnya, Maupun perangkat, Yang kedua, Adalah LMS, Bapak Ibu, Planning Management System, Nah, Bapak Ibu, Saya yakin, Sudah, Dapat dengar, Ya, Istilah LMS ini, Ya, Mungkin istilahnya, Google Classroom, Itu ya, Admodo, Model, Dan lain-lain, Itu juga syaratnya, Bapak Ibu, Ya, Syarat, Kenapa kok itu syarat, Karena LMS itu, Kalau dalam pembelajaran jarak jauh, Pembelajaran daring, Itu membuat, Guru, Dan siswa, Nyaman, Belajarnya, Membuat nyaman, Contoh Bapak Ibu, Kalau kita belajar, Tatap muka, Keberadaan ruang kelas, Meja, Kursi, Ada lemari-lemari, Rak-rak buku, Itu kan membuat, Guru dan siswa, Nyaman belajar, Tidak kepanasan, Tidak kehujanan, Tidak kena angin, Mau nyimpen buku, Ada tempatnya, Enak, Ya, Enak, Jadi nyaman, Apakah ruang kelas, Meja, Kursi, Rak-rak itu menjadi syarat, Dalam pembelajaran tatap muka, Ya, Kalau dikatakan itu bukan syarat, Ya, Ada benarnya juga, Tidak apa-apa, Tapi kalau kondisi darurat, Ya, Di suatu tempat, Ketika ada bencana, Gempa bumi, Sekolahnya ambruk, Mau dibangun lama, Bangunnya, Gimana, Anak-anak tetap belajar enggak? Oke, Tetap belajar, Dalam kondisi darurat, Kita belajar di lapangan, Anak-anak disuduknya lesen, Dirumput, Sama, Gurunya juga, Proses belajar-mengajar, Bisa berlangsung, Bisa, Dalam kondisi darurat, Penuh ketidaknyamanan, Sama Bapak Ibu, Kalau pembelajaran daring, Enggak ada LMS, Enggak apa-apa, Tapi kondisinya darurat, Tidak nyaman, Oke, Pakai WA, Boleh, Saya kirim materi, Ke anak-anak, Oke, Enggak sempat lihat sekarang, Lihatnya, Minggu depan, Kadang sudah enggak bisa, Itu diakses minggu depan, Atau mungkin sudah ke delete, Atau bulan depan, Nah, Apalagi kalau sekolah ini, Bapak Ibu kan ada akreditasi ya, Akreditasi, Aksesor menanyakan, Semester lalu, Bagaimana pembelajaran daringnya, Oh ada, Siap, Ini ada di WA, Coba dilihat, Semester lalu, Bagaimana materinya, Nah, Sudah enggak bisa diakses, Diskusinya bagaimana, Sudah enggak bisa juga diakses, Tapi kalau di LMS, Bapak Ibu, Jangankan satu semester, Satu tahun, Dua tahun, Bahkan lima tahun pun, Semua aktivitas, Semua kegiatan, Materi, Bahkan diskusinya siswa, Itu masih ada, Jadi kalau pengawas itu, Mau melihat, Apa yang diajarkan tahun lalu, Masih ada, Aksesor akreditasi, Mau melihat, Masih ada, Ya, Jadi LMS itu, Untuk menjamin, Disamping untuk kenyamanan, Guru dan siswa, Adalah untuk akuntabilitas, Ya, Proses pembelajaran kita, Silahkan, Kalau mau pakai Google Classroom, Boleh, Google Classroom itu, Yang paling mudah diakses, Ya Bapak Ibu, Bapak Ibu punya akun, Di, Google, Udah bisa bikin Classroom itu, Mau pakai Admodo, Boleh, Sekoloci boleh, Atau mungkin kalau sekolah, Ada yang punya model, Boleh juga, Semuanya, Boleh, Karena itu, Amat, Membantu, Apa, Tata kelola, Pembelajaran, Daring, Nah, Kalau tool, Ini silahkan, Dipakai, Untuk alat komunikasi, Untuk memudahkan, Srawong komunikasi, Antara guru dan siswa, Mau pakai Zoom, Boleh, Mau pakai Jimmy, Boleh, Mau pakai WA, Tidak masalah, Justru, WA itu adalah, Sarana yang paling, Murah, Ya, Hampir semua, HP, Anak-anak, Itu bisa dipakai WA, Untuk komunikasi, Bagus itu, Ya, Ya, Oke, Itulah, Apa, Teknologi, Bapak Ibu, Nah, Bapak Ibu, Seringnya, Kita selama setahun ini, Mengajar lewat daring, Itu beberapa yang saya lihat, Kita ngajarnya, Itu masih kurang efektif, Bapak Ibu, E-learning kita itu, Apa, Kurang untuk mencapai, Tujuan pembelajaran, Kadang anak tidak, Tidak senang juga, Karena apa, Coba Bapak Ibu, Kalau kita lihat, Ini gambar yang, Apa, Berwarna ini, Ingat ya Bapak Ibu, Ini adalah, Ranah kognitif, Dari taksonomi, Belum, Ya, Ranah kognitif, Jadi kalau kita lihat, Dari lewat bawah, Knowledge, Understanding, Application, Analysis, Evolution, Creation, Ini mulai dari, Yang bawah, Lot, Ya Bapak Ibu, Istilahnya, Lower, Order, Thinking, Skill, Sampai yang atas, Hot, Higher, Order, And, Thinking, Skill, Harapannya, Tujuan pembelajaran, Kita, Bisa mencakup, Ke semua level, Ini ya Bapak Ibu, Nah bagaimana, Ini bisa kita capek, Ketika kita, Belajarnya, Secara daring, Nah, Sering, Tadi yang saya lihat, Bapak Ibu guru, Mungkin dosen juga, Sering, E-learningnya, Hanya sampai batas ini saja, Bapak Ibu, Jadi, Hanya berisi materi, Ya materi itu, Mungkin bisa, Modul, Diktat, Atau bahkan, Sumber belajar yang lain, Video, Animasi, Udah sampai berhenti, Itu aja, Tok, Walaupun pakai LMS, Cuma yang di upload, Itu aja, Materi-materi, Sumber belajar saja, Atau kalau dikirim lewat, Apa, Sosmet yang lain, Boleh, Sosmet, Materi acer, Kita berikan lewat sosmet, Boleh, Nah, Kalau hanya berhenti sampai disitu, Bapak Ibu, Maka, Sulit kiranya, Anak-anak itu bisa, Mencapai ke, Hotnya ini, Ke level atas ini, Maka yang harus dilakukan, Di e-learning kita, Itu juga harus kita beri, Aktivitas, Aktivitas yang bervariasi, Aktivitas yang menantang, Jadi Bapak Ibu, Katakanlah, Kalau di e-learningnya, Bapak Ibu itu, Mau, Apa, Memberikan materi, Katakanlah materi minggu tertentu, Ada slide, Misalnya, Kita berikan materi itu, Nah, Harus diikuti dengan, Aktivitas, Aktivitasnya, Mungkin bisa, Anak-anak diminta, Untuk membuat, Ringkasan, Atau, Diminta membuat, Komentar, Atau, Anak-anak diminta, Untuk mendiskusikan, Materi itu, Jadi, Jangan berhenti, Upload materi, Sudah cukup, Nah, Tapi, Anak harus, Diberi aktivitas, Supaya, Berfikirnya, Bisa berkembang, Ya, Kita pastikan, Anak-anak, Paham, Ya, Kita beri, Tugas-tugas, Yang menantang, Mungkin, Menganalisis, Mungkin, Diskusi bersama, Dan seterusnya, Bervariasi, Bervariasi, Macem-macem, Ya, Bapak-Ibu, Bisa, Mulai dari, Aktivitas, Yang, Simple, Yang, Ringan-ringan, Ya, Sampai, Aktivitas, Yang cukup, Menantang, Cukup, Berat, Ada tugasnya, Dan seterusnya, Supaya, Bervariasi, Sehingga, Anak-anak itu, Memang, Betul-betul, Paham, Kompeten, Dari apa yang kita berikan, Anak-anak bisa berinteraksi, Dengan temannya, Berinteraksi, Dengan gurunya, Sehingga, Anak-anak itu, Apa, Merasa, Termotivasi, Karena, Ada serawung, Apa, Dengan, Gurunya, Dengan siswa yang lain, Maka, Kalau, Enggak, Yang namanya, E-learning tradisional, Yang tadi, Isinya materi tok, Ini, Anak-anak, Senderung, Terisolasi, Oke, Kok, Tampilan saya, Kok, Anu ya, Hilang ya, Tertutup, Pak Dekan, Mungkin sinyal, Pak Dekan, Oke, Saya, Saya ulang lagi, Coba yang lain, Ini Pak, Pak Rizwanta, Ini, Coba di close, Di stop dulu, Pak, Pak Rizwanta, Ini, Share screen, Jadi, Saya, Enggak bisa, Share screen, Ya, Oke, Sudah, Maka, Akan, Saya lanjutkan, Nah, Ini, Bapak Ibu, Nah, Dengan, Ilming, Yang, Berisi, Berbagai, Aktifitas, Tadi, Bapak Ibu, Maka, Anak-anak, Itu, Akan, Menjadi, Termotivasi, E-learning, Kita, Engaging, Anak-anak, Kita, Menyenangkan, Bisa, Senang, Ya, Bapak Ibu, Engaging, Itu, Bapak Ibu, Artinya, Anak-anak, Itu, Menanti, Nanti, Akan, Adanya, Pembelajaran, Menanti, Nanti, Jadi, Kalau, Kita, Mengajar, Katakanlah, Minggu, Depan, Jadwal, Yang, Ngajar, Anak-anak, Menunggu, Oh, Kapan, Ya, Pak, Guru, Ini, Mau, Ngajar, Online, Dan, Seterusnya, Itu, Engaging, Nah, Ya, Lawannya, Disengaging, Jadi, Jangan, Sampai, Anak-anak, Itu, Kalau, Mau, Ketemu, Gurunya, Ngajar, Di jam tertentu, Anak-anak, Jadi, Mules, Perutnya, Bapak-Ibu, Kalau, Stres, Cirinya, Perutnya, Mules, Walaupun, Tidak, Sakit, Perut, Anak-anak, Itu, Sering, Saya, Lihat, Itu, Mules, Perutnya, Karena, Apa? Karena, Mau, Menghadapi, Dosen, Yang, Mau, Ngajar, Atau, Menghadapi, Guru, Yang, Mau, Ngajar, Itu, Harus, Dihindari, Ya, Bapak-Ibu, Jadi, Kita, Bikin, E-learning, Kita, Menjadi, E-learning, Yang, Menyenangkan, Engaging, Itu, Jadi, Contohnya, Facebook, Ya, Bagi, Anak-anak, Apa, Seswa-seswa, Atau, Mungkin, Bapak-Ibu, Guru, Sendiri, Facebook, Engaging, Bapak-Ibu, Karena, Dinanti-nanti, Hampir, Setiap, Saat, Kangen, Dengan, Facebook, Itu, Berarti, Facebook, Engaging, Nah, Kita, Harus, Bikin, E-learning, Kita, Materinya, Aktifitasnya, Untuk, Membuat, Agar, Anak-anak, Itu, Kangen, Ya, Setiap, Saat, Ingin, Melihat, E-learning, Nah, Kalau, Bisa, Seperti, Itu, Luar, Biasa, Ya, Bapak-Ibu, Karena, Sekarang, Kan, Biasanya, Anak-anak, Itu, Hanya, Terpaksa, Aja, Membuka, E-learning, Nah, Banyak, Platform, Teknologi, Yang, Bisa, Kita, Pakai, Bapak-Ibu, Untuk, Pembelajaran, Apa, Online, Pembelajaran, Jarak, Jauh, Yang, Pertama, Tentu, Saja, LMS, Ya, Bapak-Ibu, Monggo, Bapak-Ibu, Di sekolahnya itu punya LMS apa itu silahkan dipakai, Kalau sekolahnya enggak punya, Bapak-Ibu harus punya inisiatif memilih menggunakan LMS yang mudah dijangkau, Google Classroom ini biasanya saya sering lihat Bapak-Ibu guru sudah terbiasa, Anak-anak juga sudah terbiasa, Tapi ya memang ya Bapak-Ibu, Saya sering dicuruh hati oleh guru-guru terutama yang senior ini, Ya, Walaupun menggunakan Google Classroom, Ini nampaknya memang tidak semudah kalau belajar tetap muka ya Bapak-Ibu, Bagaimanapun juga itu kan harus login dulu, Kemudian nanti bagaimana nge-upload materi, Ini terutama guru-guru yang senior yang masih apa namanya, Belum familiar dengan TI, Ini memang mau enggak mau harus sedikit demi sedikit, Apa, dibiasakan ya Bapak-Ibu, Ya walaupun saya dengar berita di koran, Ini mulai PTM di beberapa sekolah, Di Jogja, di Jawa Tengah, Artinya PTM itu kan tetap muka terbatas ya Bapak-Ibu, Pembelajaran tetap muka terbatas, PTM terbatas, Artinya terbatas itu hanya sebagian yang masuk, Sebagian yang lain kan masih online, Jadi harus masih ada onlinenya, Makanya tadi di awal saya singgung, Apa tadi, Blended learning itu ya memang kombinasi yang bagus ya Bapak-Ibu, Jadi LMS ini merupakan platform teknologi yang utama, Kalau boleh saya katakan untuk memfasilitasi pembelajaran, Ya pembelajaran jarak jauh, Bebas ini mau menggunakan platform apa saja, Ya saya juga menyadari Bapak-Ibu, Saya sering lihat juga baik guru maupun dosen itu belum menggunakan LMS, Karena berbagai hal, Terutama kekurang familiaran ya terhadap teknologi, Seringnya hanya menggunakan WA group, WA, Itu tadi di awal sudah saya singgung Bapak-Ibu, Kelemahannya kalau kita ngajarnya hanya menggunakan WA group, Masih ditambah lagi hanya menggunakan WA, Dan hanya memberi tugas-tugas tok, Nah ini juga sudah dua tahap ini ya, Ngajarnya enggak ada, Cuma memberi tugas tok, Memberi tugas kan bukan ngajar ya, Yang berikutnya platform teknologi yang harus, Yang perlu kita punyai, Kita gunakan Bapak-Ibu, Perangkat lunak untuk komunikasi, Jadi PJJ ini kan kuncinya di komunikasi, Oke LMS itu memang bisa juga dipakai untuk alat komunikasi, Tetapi alangkah baiknya kalau kita gunakan alat yang lain, Yang namanya komunikasi itu harus alat yang mudah diakses oleh siswa maupun guru, Oke, saat ini WA itu yang dipandang paling mudah diakses, Ya oke, gunakan WA, Jadi kita enggak perlu antipati dengan WA, Saratnya ketika guru, Ketika dosen, Ditanyai oleh siswa, Oleh mahasiswa lewat WA, Maka tidak boleh diabekan pertanyaan itu, Sebisa mungkin harus dijawab, Sebisa mungkin, Sebisa mungkin itu ya tidak berarti, Detik ini WA, Detik ini juga dibalas, Karena kita kan banyak pekerjaan juga ya, Paling Bapak-Ibu ya, Paling enggak dalam waktu satu hari, Itu harus kita jawab, Ya mungkin kita slow-nya itu malam ya, Malam itu sambil kita jawab, Supaya anak-anak itu puas ya, Kalau tanya, Betulan ya, Enggak tahu, Ya lewat WA, Nah, Anak-anak menjadi, Apa, Paham, Juga, Apa, Kalau kita membuat WA grup untuk pembelajaran, Ya, Kita punya banyak WA grup ya, Bapak-Ibu, Kadang-kadang, WA grup-grup tertentu, Kita enggak pernah buka, Tapi kalau kita bikin, Ya, WA grup untuk pembelajaran, Dan yang membuat kita, Maka kita wajib menengok grup itu, Ya, Karena seringnya kita masuk grup, Bukan kita yang membuat, Dimasukkan gitu saja, Nah, Kita punya WA grup, Kadang puluhan, Kadang enggak sempat, Tapi kalau, WA grup untuk pembelajaran, Dan kita yang membuat, Nah, Itu kita wajib untuk menengok, Dan memberi, Respon, Ya, Kalau ada pertanyaan, Perangkat untuk komunikasi WA, Oke, Mungkin kalau mau pakai Zoom, Boleh, Mau pakai Jimit, Itu juga boleh, Atau mau pakai Telegram, Atau mau pakai yang lain, Alat untuk komunikasi, Boleh, Yang penting, Guru dan siswa, Bisa mengakses itu, Oke, Bapak-Ibu, Platform teknologi yang lain, Yang enggak boleh ditinggalkan juga, Bapak-Ibu, Jangan dikira ya, Bapak-Ibu, Pengolah kata, Word, Pengolah angka, Excel, PowerPoint, Itu juga platform teknologi, Itu Bapak-Ibu, Perangkat lunak, Yang harus kita, Kuasai, Karena dengan perangkat itu, Kita mudah, Bisa menuangkan, Materi ajar kita, Bahan ajar kita, Sehingga mudah disampaikan ke siswa, Kita bikin bahan ajar lewat Word, Buat RPS, RPP, Dengan Word, Ya, Atau mungkin ada nilai-nilai pakai Excel, Nah, Kita bisa menuangkan ide-ide untuk pembelajaran, Menggunakan slide, Ya, Presentasi, PowerPoint, Atau yang lain, Itu kita pakai, Itu juga, Apa, Masuk dalam platform teknologi, Untuk pembelajaran, Juga, Kalau mau lebih advance lagi, Pengolah untuk gambar, Nah, Seringnya kita, Membuat bahan ajar, Butuh gambar, Oh, Gambar dari internet, Kurang cocok, Nah, Bisa, Kita bikin sendiri, Atau mungkin bisa kita edit, Silahkan, Mau pakai perangkat lunak, Yang simple, Yang mudah, Didapatkan dari internet, Gratis, Itu, Boleh, Monggo, Atau kalau kita sudah biasa, Menggunakan pengolah gambar, Yang canggih, Yang berbayar, Itu juga bagus, Jadi, Intinya, Enggak masalah, Mau pakai, Berbayar, Atau gratis, Boleh, Yang penting, Fungsi, Untuk pengolah gambar, Bisa, Terlaksana, Bisa tercapai, Kemudian, Perangkat lunak, Pengolah video, Kalau mau lebih canggih lagi, Ya, Mau, Ngedit sendiri, Mau, Apa, Mungkin, Sebagian dari Bapak, Ibu guru, Sudah punya video, Ya, Di Youtube, Katakanlah, Itu bagus, Ya, Sehingga, Apa, Yang dipunyai Bapak, Ibu, Bisa di share, Ke orang lain, Tidak terbatas, Pada anak didik kita, Tidak terbatas, Pada anak didik kita, Jadi, Kalau Bapak, Ibu, Punya video, Yang bermanfaat, Bapak, Ibu share, Di Youtube, Bisa dilihat, Orang lain, Itu, Ibaratnya, Bapak, Ibu adalah, Sodakoh, Sodakoh itu, Tidak harus berupa, Uang, Tapi berupa, Ilmu yang bermanfaat, Itu bagus, Ya, Ilmu yang bermanfaat, Itu tidak harus, Bapak, Bapak, Di dalam ruang, Kelas, Langsung, Bapak, 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 Ibu rekam dulu, Dalam video, Terus, Di share, Ke umum, Maka, Itu, Bapak, Ibu, Sodakoh ilmu, Ya, Tapi, Kalau bikin, Video, Video yang bermanfaat, Ya, Bapak, Ibu, Supaya, Menjadi ilmu yang bermanfaat, Karena, Kalau dilihat orang, Menjadi ada manfaatnya, Karena, Kalau video yang tidak benar, Ya, Jangan di share, Bapak, Ibu, Ke anak-anak, Ya, Oke, Bapak, Ibu, Guru, Banyak saya lihat juga, Yang punya kanal video, Jadi, Walaupun bukan youtuber, Ya, Tapi, Seorang pendidik, Seorang guru, Tapi, Punya video yang di share, Untuk keperluan, Apa, Masyarakat umum, Itu, Bagus, Nah, Kalau mau yang lebih canggih lagi, Bapak, Ibu, Yang mungkin ngerti programming, Inilah, Bapak, Ibu, Beberapa platform teknologi, Yang bisa, Ketaman, Ketaman, Tentu, Kita, Sebagai individu, Individu guru, Itu, Pilih, Teknologi, Platform teknologi, Software, Software, Yang sesuai, Dengan, Kebutuhan kita, Apa yang kita butuhkan, Untuk mengajar, Ya, Dan, Apa yang bisa kita, Jangkau, Karena, Bisa jadi, Mungkin, Ada beberapa, Yang mahal harganya, Ya, Yaudah, Kalau mahal, Ya, Kita cari yang lain, Yang murah, Atau mungkin ada software itu, Yang terlalu canggih, Saya, Gak bisa, Yaudah, Gak usah, Cari aja yang lebih simpel, Ya, Yang penting, Kita, Pakai, Beberapa teknologi ini, Agar, Pembelajaran kita, Itu, Bisa, Optimal, Ya, Bisa, Efektif, Ya, Oke, Bapak, Ibu, Nah, Efektifitas pembelajaran, Daring, Itu, Tergantung, Dari, Pembelajaran kita, Itu efektif, Atau enggak, Yang dilihat, Dari, Apakah, Tujuan pembelajaran, Tersapai, Nah, Seringnya, Memang, Banyak kendala, Ya, Di saat, Pandemi ini, Nah, Beberapa hal, Yang mempengaruhi efektifitas PCC, Ini diantaranya, Dari pendidiknya itu sendiri, Literasi digital ini, Bapak, Ibu, Yang sering saya, Mendapat, Apa, Surhat dari guru-guru, Ya, Ya, Mulai dari, Yang mungkin, Kurang terbiasa, Dengan TI, Ya, Sehingga, Untuk melaksanakan, PJC itu, Istilah bahasa jawanya, Nunak-nunuk, Itu ya, Bapak, Ibu, Nah, Itu harus, Apa, Dicoba terus, Diusahakan lagi, Belajar sendiri, Syukur, Kalau sekolah itu, Memfasilitasi, Ada, Pelatihan, Untuk para guru-guru, Dan sebagainya, Sehingga, Guru-guru itu, Menjadi inovatif, Kreatif, Dan seterusnya, Juga, Peserta, Bidiknya, Tadi, Bapak, Kita singgung, Bapak, Ibu, Sarana-prasarana, Lembaga, Ini juga, Apa, Punya, Peran, Apa, Yang penting, Dalam hal efektivitas, PJC, Nah, Faktanya, Memang, Bapak, Ibu, Walaupun, Secara ideal, Yang namanya, PJC, Itu bagus, Ya, Idealnya, Itu bagus, Ya, Karena, Fleksibel, Fleksibel, Karena, Peserta itu, Bisa belajar, Kapan saja, Ya, Aksesnya, Luas, Karena, Siapa saja, Bisa mengakses, Mendukung, Apa, Program pemerintah, Untuk perluasan akses, Dan efektif, Terutama, Kalau di, Perkuluan tinggi, Tapi, Saat pandemi, Ini memang darurat, Ya, Bapak, Ibu, Semuanya, Yang tadinya, Tidak kita rencanakan, Harus, PJC, Apa-apa yang darurat, Itu tentu, Tidak optimal, Ya, Pembelajarannya, Kurang terencana, Sebagian ada yang perangkatnya terbatas, Internetnya juga kurang, Sering karena guru ngajarnya hanya begitu-begitu saja, Sering terjadi kebosanan, Yang bosan tidak hanya siswa, Guru itu juga bosan, Bapak, Ibu, Siswa juga ingin segera, Apa, Ketemu dengan temannya, Nah, Seringnya juga, Dukungan orang tua itu, Apa, Kurang, Ya, Terutama kalau di pendidikan dasar dan menengah, Sehingga disinyalir, Apa, Tujuan pembelajaran tidak sepenuhnya tercapai, Juga ada resiko learning loss, Bapak, Berkurangnya, Apa, Tingkat pemahaman, Siswa, Nah, Bapak, Ibu, Best practice, PJJ, Saat COVID, Nah, Bapak, Ibu, Ya, Kita, Kalau melaksanakan pembelajaran online harus dirancang ya Bapak, Ibu, Tidak apa adanya, Oke, Katakanlah kalau pembelajaran tetap muka, Ibaratnya ya Bapak, Ibaratnya kalau saya guru sedang piket, Kebetulan harus diminta menggantikan guru lain yang sakit, Spontanitas saya bisa mengajar, Ya, Tetap muka, Tanpa dirancang, Tanpa apa-apa bisa tinggal saya masuk kelas, Sudah langsung saya ngajar, Dengan apa yang saya punya itu bisa ngajar, Tapi kalau online nggak bisa Bapak, Ibu ya harus ada persiapan dulu ya, Makanya harus dirancang dengan baik, Yang kedua, Kita bijak ya, Harus bijak ya Bapak, Ibu, Dalam pelaksanaan pembelajaran daring, Perhatikan kendala anak-anak, Kendala siswa ini, Kendala perangkat, Kendala internet, Ini, Karena sebagian ya, Siswa kita kurang beruntung, Saya sendiri Bapak, Ibu, Kalau ngajar lewat Zoom, Itu Zoom-nya, Saya kan ngajar sinkron dan asinkron ya, Sinkronnya lewat Zoom, Lewat WA Group, Asinkronnya lewat e-learning, Lewat LMS, Kalau ada mahasiswa, Tidak bisa ikut Zoom, Nggak apa-apa, Karena mungkin dia sedang kesulitan, Atau mungkin sedang sakit, Tetapi mahasiswa itu wajib, Untuk mengikuti aktivitasnya lewat LMS, Karena kalau di LMS itu fleksibel, Satu minggu, Kalau hari ini sakit, Nah, besok bisa, Tapi kalau Zoom, Jam ini nggak bisa, Karena sakit, Ya kan nggak mungkin kita ganti Zoom, Di hari lain, Jadi kalau anak-anak pada jam hari tertentu, Nggak bisa Zoom, Nggak apa-apa, Nggak apa-apa, Karena, Ya siapa tahu memang dia ada kendala, Nggak bisa, Hadir, Karena kuotanya kebetulan habis, Mepet, Atau bisa jadi mungkin HP-nya Heng, Atau apa, Banyak sekali, Apa kendala, Jadi kita harus, Apa, Bijaksana, Ya, Fleksibel, Juga beban siswa, Ini kita, Kita perhatikan ya Bapak-Ibu, Banyak loh Bapak-Ibu, Siswa-siswa itu yang sekarang dimintai, Bantuan orang tuanya, Membantu bekerja, Ya, Orang tuanya di PHK, Harus jualan di pasar, Nah anaknya ikut membantu, Jualan di pasar, Ya, Itu ada yang seperti itu, Jadi kalau anak-anak itu mungkin, Apa, Pembelajaran sinkronnya itu, Terhambat, Terkendala, Ya, Kita harus fleksibel, Silahkan, Menggunakan mode yang asinkron, Ya, Gak apa-apa, Nah, Kita gunakan LMS, Sebisa mungkin, Bapak-Ibu, Ya, Kalau pun terpaksa, Gak bisa, Ya, Apa boleh buat, Karena namanya darurat, Jadi kalau darurat itu, Ya, Apa-apa boleh, Kalau, Gak punya, Gak bisa mengakses LMS, Ya, Itu, Tanpa LMS juga boleh, Tapi sebaiknya, Menggunakan LMS, Biar nyaman, Dan, Angkuntabel, Nyaman, Dan, Angkuntabel, Boleh, Mau pakai Google Classroom, Atau apa saja, Itu, Boleh, Silahkan, Kayaknya kurang 10 menit ya Pak Gunia, Nanti untuk tanya jawab juga ya, Boleh, Silahkan, Oke, Kita, Alat komunikasi silahkan, Keseimbangan, Saya sering melihat, Keluhan, Apa, Dari sebagian mahasiswa, Ini Pak, Guru ini Pak dosen ini, Tiap ngajar kok cuman ngasih tugas kok, Gapan ngajarnya, Kadang cuman ngasih materi kok, Enggak, Enggak, Enggak ngecek apakah mahasiswanya bisa atau enggak, Nah, Itu, Dua ekstrim yang, Jangan dilakukan ya, Dihindari, Terlalu banyak materi, Tapi, Enggak tahu siswanya itu bisa atau enggak, Terlalu banyak tugas, Tapi, Enggak pernah menjelaskan, Itu dua ekstrim yang enggak boleh, Tapi harus seimbang, Kita kasih materi, Kita jelaskan kepada mereka, Kita fasilitasi, Kalau ada yang tanya, Kita jawab, Kita kasih tugas juga, Untuk mengetahui, Anak-anak itu, Paham, Atau enggak, Nah, Yang terakhir, Umpan balik, Harus, Cepat direspon, Cepat itu bukan berarti dalam hitungan, Satu detik, Dua detik, Atau satu menit, Enggak ya Bapak Ibu, Paling enggak satu hari, Ya, Kalau, Satu hari, Kita masih bisa merespon, Itu masih, Termasuk, Bagus, Ya, Bapak Ibu, Oke, Bapak Ibu, Saya kira cukup ya, Jadi kesimpulannya, Platform teknologi, Banyak Bapak Ibu, Silahkan digunakan, Sesuai kebutuhan, Ya, Agar pembelajaran online kita, Bisa efektif, Dan menarik, Ya, Efektif dan menarik, Menarik ini, Biar anak-anak, Itu senang, Ya, Bapak Ibu, Itu, Kesimpulannya, Baik, Bapak Ibu, Saya kira, Cukup sampai di sini, Terima kasih, Saya kembalikan ke, Pak Gun, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh, Diaturkan terima kasih, Pada, Bapak Profesor, Profesor, Hirman Bisurjono, PSD, Yang telah menyampaikan, Paparan tentang, Platform, Teknologi pembelajaran, Teknologi untuk pembelajaran, Bapak dan Ibu, Mungkin ada yang mau disampaikan, Ada dikonfirmasi, Atau dipertanyakan, Bapak Ibu, Ini mohon maaf, Prof Hirman, Ada satu chat, Kebetulan chatnya, Nyasar ke Jabri ini, Nyasar ke Jabri, Tapi tidak apa-apa, Saya bacakan dari Ibu Sri Astuti, Lastiawati ya, Dari, SMPK Negeri 4, Surakarta, Suga siang, Bu Sri, Ini ada pertanyaan, Pak Prof Hirman, Dengan menghambar kepada siswa, Artinya kita mungkin, Dengan kondisi terbatas, Kemudian kita melayani kepada siswa, Apakah tidak menurunkan, Karisma seorang guru, Ini mohon penjelasan, Bapak, Apa, Pak Fipad, Dengan apa, Dengan menghambar, Menghambar kepada siswa, Artinya ini mungkin, Maksudnya, Bu Sri, Mungkin, Ya, Nuruti apa yang ada di siswa, Karena mungkin, Keterbatasan, Keterbatasan, Menurunkan, Karisma seorang guru, Istilah kita bukan menghambar, Jadi pembelajaran, Apa, Yang efektif itu, Bukan berarti guru itu menghambar, Kalau diminta, Menurut itu kan, Kita punya rancangan, Ya, Punya RPP, RPP itu sudah mengatur, Apa, Tujuan yang akan kita capai, Kemudian materinya apa, Strateginya apa, Evaluasinya apa, Itu sudah lengkap, Nah, Itulah yang kita, Apa, Laksanakan, Dalam pembelajaran itu, Dengan dibuat, Agar, Interaksi itu, Semenarik mungkin, Supaya pembelajaran itu, Menyenangkan, Dan efektif, Jadi, Enggak, Enggak ada istilahnya, Guru itu menghambar, Seperti, Guru itu, Jadi buddhanya, Sesuah, Itu saya kira, Enggak ya, Kalau istilah menghambar, Saya juga malah baru dengar, Ada guru yang menghambar, Kalau kita memfasilitasi itu, Bukan menghambar ya, Bapak Ibu ya, Memfasilitasi itu, Agar, Apa, Pembelajaran kita, Itu bisa efektif, Anak-anak bisa jadi paham, Kemudian, Kalau ada anak tanya, Kita jelaskan, Sejelas-jelasnya, Itu bukan berarti, Kita menghambar, Ya, Kita memang tugas kita, Membuat, Anak-anak itu, Paham, Kalau ada anak tanya, Kita jawab, Dengan segera, Itu bukan berarti, Kita menghambar, Ya, Beda, Ya, Halnya, Dengan, Kalau ada panggilan Tuhan, Kita segera menjawab, Dengan sholat misalnya, Nah, Itu, Itu beda, Tapi, Kalau ada anak tanya, Karena tidak mengerti, Itu segera kita jawab, Dalam rangka, Kita memfasilitasi, Anak-anak, Biar segera, Biar paham, Ya, Karena memang tugas kita, Sebagai guru, Memahamkan, Anak-anak, Kita, Saya kira itu ya, Pak, Terima kasih, Prof. Irman, Bapak Ibu, Sepertinya, Waktu sudah tidak, Mengizinkan lagi, Ada beberapa hal yang, Nanti slide-nya, Bisa saya share nanti ya, Silahkan nanti, Saya share ke, Nanti bisa di grup WA, Juga saya, Bapak Ibu, Demikian tadi, Apa-apa yang disampaikan oleh, Prof. Irman, Ada beberapa hal yang, Di sini kami carat, Bapak dan Ibu, Pembelajaran jarak jauh, Yang dulu mungkin, Kita, Merasa berat sekali, Kita belum terbiasa, Namun dengan adanya, Pandemi COVID ini, Ternyata ini menjadi, Suatu lompatan, Teknologi yang luar biasa, Di kami, Di UNJ itu, LMS kita, Tahun, 2018, Kalau tidak salah, Itu kita menggunakan, Baru, Sekitar, 2.200an course, Yang digunakan, Tapi, Di masa pandemi, Sudah meningkat, Sudah menjadi, 5.500an, Jadi, Ini meningkat, Empat ratusan persen, Ini luar biasa, Dan, Kedepan, Kita perlu, Untuk, Memilih, Dan memilah, Bagaimana, Permelajaran ini, Bisa dilakukan blended, Kita tentunya, Mungkin ya, Bapak Ibu, Tidak, Tidak bisa, Terus meninggalkan, Besok ketika, Situa sudah normal, Terus meninggalkan, Yang online, Mungkin masih ada juga, Tapi Bapak Ibu, Membuat secara bijak, Mana itu, Kompetensinya, Harus dilakukan, Bisa secara luring, Ataupun, Harus, Bisa secara daring, Dan, Mana yang harus secara luring, Dan, Kita perlu, Menyikapi ini dengan baik, Bapak dan Ibu, Yang menghormati, Karena, Keterusan waktu, Kegiatan seminar, Atau webinar, Series ini, Untuk, Series yang pertama ini, Saya rasa cukup, Untuk hari ini, Dan, Mudah-mudahan, Kita, Diberikan, Umur yang panjang, Kesehatan, Sehingga pada, Pertumahan berikutnya, Seri yang kedua, Kita akan menampilkan, Program materi, Terkait, Salah-salah, PLUD, Yang ini mungkin, Menjadi pembahasan yang, Apa namanya ya, Hot topic gitu ya, Terkait dengan, PLUD ini, Karena semua, Sekolah, Ini mengalami hal yang sama, Demikian Bapak Ibu, Untuk, Webinar series, Series yang pertama ini, Mari kita, Akhiri, Dengan, Doa, Menurut agama, Dan, Kehagian masing-masing, Disilahkan Bapak Ibu, Berdoa cukup, Bagi Bapak Ibu, Yang belum presensi, Monggo presensi, Melalui link chat, Yang ada di, Bawah ya, Nanti akan, Digunakan untuk, Penerbitan sertifikat Bapak Ibu, Matun-mumun Bapak Ibu, Mohon maaf, Terselah kurangan kami, Dalam memandu, Saya akhiri, Selamat siang, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sehat Bapak Ibu, Selamat melanjutkan aktivitas, Melaksanakan program-program PK-nya Bapak Ibu, Selamat menikmati,